Intro Warga Jalan Rahayu Gang Pemina 4 RT7 Kelurahan Sungai Lulut Banjarmasin Timur Mengadukan ke DPRD Banjarmasin Lantaran akses jalan ditutup Penutupan maulah warga maupun kakanakan Nahandak ke sekolah atau mengaji ke TPA Alkausar Terhambat Lantaran harus memutar Hingga menjadi lebih jauh Warga Jalan Rahayu Gang Pemina 4 RT07 Kelurahan Sungai Lulut Banjarmasin Timur Mengadukan ke DPRD Banjarmasin Lantaran akses jalan gasan berlalu lalang Telah ditutup pihak perumahan Komplek Bumi Intan Rahayu Yang bersebelahan dengan perumahan mereka Penutupan jalan yang hampir setahun ini Maulah warga maupun kakanakan Yang handak ke sekolah atau mengaji ke TPA Alkausar Menjadi terhambat Lantaran harus memutar hingga menjadi lebih jauh Mengatasi permasalahan tersebut Maka Komisi Satuan Komisi 3 DPRD Banjarmasin Didampingi Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Tugiat Noesos Turun langsung ke lapangan Jelang kemarian Kamis 25 Agustus 2021 Berwakilan warga ahim Wahid Akuni Prima TV berharap Wakil rakyat DPRD Banjarmasin ini Bisa memfasilitasi agar persoalan tersebut bisa diselesaikan Sehingga akses jalan untuk warga asli Yang bersebelahan dengan komplek perumahan Bisa dibuka Kita sebagai warga Perwakilan warga Supaya artinya dibuka lah Karena kan kasian Kasian Apa namanya Anak-anak sekolah Anak sekolah TK Al-Quran Karena disini ada 75 murid Nah jadi kan guru Dari guru-guru Dari orang-orang tua murid Itu ingin Supaya akses ini Dibuka Cuman itu Yang mau mencapai Anggota Komisi 1 DPRD Banjarmasin Dedy Sopian Menyatakan Pihak developer semestinya harus memperhatikan Warga yang berada di lingkungannya Apalagi jalan tersebut Untuk memudahkan warga di sekitar Untuk menuju tempat pendidikan keagamaan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini pun menegaskan Jangan sampai ada kesan pengkotak-kotakan Biar ditutupnya jalan tersebut Karena seberatan warga di kota Seribu Sungai ini Memiliki hak nangsama Dengan ada permasalahan ini Ini akan coba kita cari solusi yang terbaik Nah oleh karenanya Kami akan mengajukan Memanggil semua yang terkait Sehingga di rapat KDP nanti Kita cari solusi yang terbaik Yang dalam artian Pembatas ini Nanti bisa membuka akses warga setempat Artinya apa? Artinya kita berharap Warga kota Banyermas ini Tidak ada pengkotakan-pengkotakan Jadi akses itu harus semuanya tembus Dan harapannya kami sebagai DPR juga Dalam hal ini pemerintah kota Bisa menyambungkan semua lingkungan warga Jadi terkait dengan Nanti ada portal Atau segalanya Itu nanti disepakati di rapat keduanya Tidak ada blok-blok itu ya Pak? Tidak ada blok Karena Saya sebagai wakil rakyat Mengharapkan Satu warga kota Banyermas ini Adalah bagian Keseluruhan Artinya Semuanya konek gitu Kita tidak ingin Ada pengkotakan Ini perumahan ini Ini perumahan ini Yang dalam artian Perumahan ini sebenarnya bisa menjadi satu Itu harapkan kita Karena ini aksesnya ada warga Warga asli juga Yang harus kita perhatikan gitu Jadi kata kuncinya Jangan sampai Developer itu Tidak memperhatikan Warga asli Atau penduduk asal Jadi Dukun berharap Pihak developer mencarikan solusi Agar persoalan penutupan jalan tersebut Bisa terselesaikan dengan baik Buat menjadi penghubung Tali Selaturahmi Dengan kedua belah pihak Terima kasih